Waktu kecil saya itu cita-citanya ingin jadi seorang guru Nah kali ini saya ingin mewujudkan cita-cita itu menjadi guru satu hari Kebetulan ada teman saya, tepatnya sahabat saya waktu di Manegara Dia menyarankan untuk menjadi guru di sebuah SD yang sangat terpencil sebenarnya Ini sangat jauh banget dari perkotaan Jadi ini kesempatan yang sangat langka Makanya saya langsung setuju dan ikutin vlog ini ya Dan ini adalah bagaimana saya menjadi guru dalam satu hari Gue ke SD lagi Kita kauwain saat beli di homeland buat mereka-mereka yang semuanya Jadi kita tadi kan dari negara Jadi dari negara kesini itu kurang 30 menit lagi Kita kembang lagi naik kapal kecil Jadi cukup melayan Gue saran ini buat teman saya yang ajar di sini tiap hari Kejalanannya tantangan juga sih Oke guys kita lagi ada di, ini daerah apa sih tak? Masa berdaun Nah ini daerah berdaun, jadi ini, ini masuknya urusunnya apa? Urusunnya Selatan Oh masih Selatan? Ya Jujur ya aku tuh orang asli urus Selatan tapi baru pertama kali lo asli Dan ini gua diajakin oleh sahabat saya ini, Mimah Jadi gugur udah 15 tahun loh guys ini Kejalanannya lumayan loh Bayangin aja tuh dari, dari kita lagi 12 menit Jadi 20 menit, terus nanti kita harus berbelang lagi ya Buat ngajar tiap hari Lu saat nih buat gue bayang kayak gini Mimah Setiap pagi, berasa Dulu bawa, bawa kendaraan sedih atau? Nah, ini mau naik cross-off Kayak kayak gini ya? Naik kayak gini ya? Iya Aduh Cuma itu tadi janggu apa tadi? Aduh Jangan terjukan atau lakukan? Jadi yang terjukan semuanya harus sampai Kalau ini apa? Yang di sekolah dulu Ini udah setiap seolah-seolah Jadi kita naik ke Yang namanya local cheese Kalau sudah tahu Kalau kecil, tapi ada mesinnya Atau juga cheese-cheese itu sebenarnya berasa dari mesinnya Mesin cheese Jadi kita naik ke New Orleans Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tapi jangan panggil bapak deh jangan dulu jadi kak joe boleh panggilnya biar lebih mas joe boleh tapi kan kita bukan orang jawa ya pak boleh kak joe biasanya sih banyak juga taman jadi nanti aku ingin disini nanti interaktif ya kita akan belajar belajar seperti biasa juga nanti akan ada informasi dari saya juga masukan dari saya juga menjadi seorang guru itu tidak mudah ya saya juga beberapa kali kesulitan terutama kesulitan komunikasi mungkin karena saya juga sudah tidak begitu lancar bahasa daerahnya sehingga mereka juga menanggapinnya agak susah terus kendala yang lainnya anak-anak ini tidak boleh teraktif sebenarnya kepercayaan diri mereka itu masih belum keluar mungkin karena mereka ketemu orang baru dengan bahasa Indonesia yang campur-campur seperti saya sehingga mereka juga bingung untuk menjawabnya mau menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia tapi lama-kelamaan kelas juga menjadi cair rampang dua belas oke ya pantas gak ya jadi seorang guru saya oke terus satu lagi satu lagi lagi payung oke panah ping gak pak? enggak panah ping ini buat pojah karena udah berani sekarang ulun Muhammad alamat ulun di saat Tanjung Selur kebetulan ulun sebagai kekurat sekolah di SD Tanjung Selur ini kalau waktu menjadi guru ulun tahun 1997 kalau yang dulu waktu ulun waktu SD kecil itu waktu itu di Muka Pak di Muka tahun ya 87 ya 87 itu SD-nya di Muka itu artinya masih yang 4 kelas kemudian kebetulan ada guru ke persekolah ke persekolah yang baru pun masih yang di Muka belum dipindah lagi kalau yang dipindah ini tahun 87 87 yang dulu sebelum 87 itu masih di Muka hanya 4 ruangan yang tahun 97 sudah dipindah ke sini Alhamdulillah sudah memiliki ruangan cukup 6 kelas 6 kelas Alhamdulillah bisa menamatkan SD mulai tahun 82 hingga ujian nasional rata-rata satu tahun hampir melebihi 30 orang ya hampir melebihi 30 orang enggak 30 orang lebih kadang-kadang bisa dijadikan dua rumba bisa dijadikan satu rumba nah kalau mencapai nah kalau mencapai lebih dari 30 bisa dijadikan dua rumba untuk sekarang ini karena disini sudah ada sekolah lanjutan pak jadi jaraknya tidak terlalu jauh ada yang ke pesantren ada yang ke penawiah ada yang ke SMP Alhamdulillah untuk sekarang ini sudah melanjutkan pak untuk kendala yang kami hadapi itu yang pertama itu mengenai kadang-kadang disini kan mayoritas bertani kan masyarakatnya bertani mencari ikan itu kandalanya waktu musim tanam kadang-kadang itu ya ikut orang tuanya membantu orang tuanya bertanam berkebun waktu orang tuanya mencari ikan musim rami itu ikut orang tuanya nah itu kandalanya buat anak-anak kami kadang-kadang ada yang tidak masuk sekolah waktu musim-musim tertentu terima kasih bagi yang melihat tayangan ini kami pun menanggapi dengan positif dan bisa menanggapinya dengan baik dan semoga apa-apa yang dapat diterima saran dari Yano supaya bisa disampaikan kepada yang berwenang bagi yang tidak suka kami mohon maaf karena manusia kadang-kadang berucap kadang salah kadang benar nah itulah kelemahan dari ulul wabila tupit wal hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sekian dulu pengalaman saya vlog saya menjadi seorang guru satu hari di sebuah desa terpencil tepatnya di SD Tanjung Selol nah buat ada saran lagi SD mana atau sekolah mana yang saya bisa kunjungin kasih komen di bawah ya siapa tahu bisa kita wujudkan karena kayaknya vlog kayak gini sangat bermampat terutama untuk share berbagi motivasi dan ilmu terima kasih yang udah nonton jangan lupa share jangan lupa subscribe channel saya thank you selamat menikmati selamat menikmati